Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung dan selamat datang kembali untuk Anda penonton setia channel Insarium. Merangkai Pikir, Mengukir Takdir Episode 2, mari kita lanjutkan menyelami kedalaman hukum tarik-menarik mengungkap lapisan demi lapisan kebijaksanaan yang tersimpan di dalamnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, The Secret menekankan pentingnya pikiran dalam membentuk realitas kita. Namun, buku ini lebih jauh menyatakan bahwa emosi kita memainkan peran penting dalam proses manifestasi. Emosi kita bertindak sebagai indikator memandu kita menuju keselarasan atau ketidakselarasan dengan keinginan kita. Emosimu adalah sistem panduanmu yang luar biasa yang memberi tahumu apakah kamu berada di jalur yang benar atau tidak, ungkap buku tersebut. Perasaan gembira, syukur, dan cinta menunjukkan bahwa kita berada dalam keselarasan dengan keinginan kita, sedangkan emosi negatif seperti rasa takut, khawatir, dan keraguan menunjukkan bahwa kita telah menyimpang dari jalan. Dengan memperhatikan emosi kita, kita dapat mengukur kemajuan kita dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk tetap berada di jalur menuju manifestasi. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk secara sadar mengolah emosi kita. Dengan memilih untuk fokus pada pikiran dan afirmasi positif, kita dapat membangkitkan emosi positif dan dengan demikian menarik pengalaman yang lebih diinginkan. Kamu adalah penguasa emosimu dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya, tegas buku tersebut. Lebih lanjut, The Secret membahas konsep alam semesta sebagai katalog pesanan kosmik. Kita didorong untuk menjelajahi katalog ini, mengidentifikasi keinginan kita, dan memesannya dengan memfokuskan pikiran dan emosi kita pada mereka. Itulah katalog pesananmu. Kamu membolak-baliknya dan berkata, Saya ingin memiliki ini, dan saya ingin memiliki ini, dan saya ingin memiliki ini. Kamu memesannya, dan alam semesta akan membawakannya kepadamu, jelas buku tersebut. Namun, buku ini memperingatkan agar tidak terpaku pada bagaimana keinginan kita akan terwujud. Kita didorong untuk melepaskan kendali atas detailnya dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Serahkan bagaimana caranya kepada alam semesta. Itu tidak menjadi urusanmu. Ketika kamu mencoba mencari tahu bagaimana caranya, kamu memberikan pesan kepada alam semesta bahwa kamu tidak mempercayainya. Nasihat buku tersebut. The Secret juga mengeksplorasi hubungan rumit antara pikiran kita dan hubungan kita. Ia menyatakan bahwa dengan berfokus pada kualitas positif dalam pasangan kita dan menghargai hubungan kita, kita dapat memperkuat dan memperkaya ikatan kita. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu sukai tentang pasanganmu, kamu akan menarik lebih banyak hal dari kualitas itu. Ungkap buku tersebut. Di sisi lain, memikirkan hal-hal negatif tentang pasangan kita dapat menyebabkan lebih banyak perilaku negatif dan ketidakharmonisan dalam hubungan. Buku ini mendorong komunikasi terbuka dan jujur dalam hubungan, bersama dengan latihan pengampunan dan penghargaan untuk memelihara ikatan yang sehat dan penuh kasih. Selain itu, The Secret mengeksplorasi konsep kekayaan dan kemakmuran. Ia menyatakan bahwa kekayaan adalah hak asasi kita, dan bahwa dengan mengadopsi pola pikir kelimpahan dan berfokus pada kekayaan, kita dapat menarik kekayaan finansial ke dalam hidup kita. Untuk menarik uang, kamu harus fokus pada kekayaan itu dia. Itulah satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan, tegas buku tersebut. Buku ini menyarankan berbagai teknik untuk membudidayakan pola pikir kekayaan, seperti memvisualisasikan diri kita sendiri, menikmati kemakmuran finansial, mengekspresikan rasa syukur atas kekayaan yang sudah kita miliki, dan memberi kepada orang lain dengan murah hati. Ia juga memperingatkan terhadap pikiran dan keyakinan negatif seputar uang, karena ini dapat menghalangi aliran kekayaan ke dalam hidup kita. Lebih jauh lagi, The Secret menyentuh topik kesehatan dan kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan bahwa dengan berfokus pada kesehatan dan vitalitas, kita dapat meningkatkan kesejahteraan fisik kita. Buku ini mendorong kita untuk memvisualisasikan diri kita sendiri dalam kesehatan yang sempurna, berbicara kepada tubuh kita dengan afirmasi positif, dan mempraktikan rasa syukur atas kesehatan yang kita miliki. Ia juga menyoroti pentingnya nutrisi yang tepat, olahraga teratur, dan pengurangan stres dalam menjaga kesehatan fisik yang optimal. Namun, The Secret tidak hanya berfokus pada kesejahteraan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya kesehatan emosional. Ia menyatakan bahwa dengan mengolah emosi positif seperti kegembiraan, cinta, dan rasa syukur, kita dapat menciptakan rasa damai dan kesejahteraan batin. Emosimu adalah sistem panduanmu yang luar biasa. Mereka memberitahumu apakah kamu berada di jalur yang benar atau tidak. Jelas, buku tersebut. Buku ini mendorong kita untuk terlibat dalam aktivitas yang membawa kita kegembiraan, mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif, dan mempraktikan pengampunan diri dan penerimaan diri. Ia juga menyarankan teknik seperti meditasi dan perhatian untuk menenangkan pikiran dan membudidayakan rasa damai batin. Lebih jauh lagi, The Secret mengeksplorasi konsep dunia sebagai cermin, yang mencerminkan kembali kepada kita pikiran dan keyakinan kita yang dominan. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang diri kita sendiri dan membuat perubahan yang diperlukan untuk menciptakan realitas yang lebih diinginkan. Buku ini mendorong kita untuk mengamati pengalaman kita dan mengidentifikasi pola pikir dan keyakinan yang mungkin berkontribusi pada mereka. Dengan menantang dan mengubah keyakinan yang membatasi, kita dapat mengubah cara kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Selain itu, The Secret menyentuh topik spiritualitas dan hubungan kita dengan alam semesta. Ia menyatakan bahwa kita semua terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi, dan bahwa dengan memanfaatkan kekuatan ini, kita dapat memanfaatkan sumber kebijaksanaan dan bimbingan yang tak terbatas. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Jelas buku tersebut. Buku ini mendorong kita untuk terhubung dengan spiritualitas kita sendiri melalui doa, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam. Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan, keyakinan, dan penyerahan diri kepada kebijaksanaan alam semesta. Lebih jauh lagi, The Secret membahas konsep hidup di masa sekarang. Ia menyatakan bahwa dengan berfokus pada saat ini, kita dapat membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Kekuatan untuk menciptakan masa depanmu ada di masa kinimu, tegas buku tersebut. Buku ini mendorong kita untuk mempraktikan perhatian, menghargai keindahan di sekitar kita, dan mengungkapkan rasa syukur atas berkah dalam hidup kita. Ia juga menyoroti pentingnya pengampunan, baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, untuk membebaskan diri dari beban emosional masa lalu. Meskipun The Secret menawarkan perspektif yang menarik tentang hukum tarik-menarik dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan, penting untuk mendekati konsep-konsep ini dengan pikiran terbuka dan kritis. Meskipun buku ini memberikan banyak contoh anekdot tentang individu yang telah mewujudkan keinginan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penting untuk dicatat bahwa pengalaman ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Efektivitas hukum tarik-menarik sangat bergantung pada keyakinan, pikiran, dan tindakan individu. Meskipun mungkin merupakan alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi dan manifestasi, itu bukan solusi ajaib untuk semua tantangan hidup. Penting untuk mendekati konsep-konsep ini dengan dosis realisme yang sehat dan memahami bahwa menciptakan kehidupan yang memuaskan dan berlimpah membutuhkan upaya, ketekunan, dan kemauan untuk tumbuh dan berkembang. Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa The Secret bukanlah karya ilmiah dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti nasihat profesional dalam masalah seperti kesehatan mental atau fisik. Jika kamu berjuang dengan masalah-masalah ini, penting untuk mencari bantuan dari profesional yang berkualifikasi. The Secret menawarkan perspektif yang menggugah pikiran tentang kekuatan pikiran kita dan potensi kita untuk menciptakan realitas kita sendiri. Dengan memahami dan secara sadar menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, hubungan kita, dan dunia di sekitar kita. Terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di konten selanjutnya.